Kuali Kota Banjarbaru, Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin menghadiri langsung acara Penanaman Budidaya Tanaman Purun yang berlokasi di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa atau Balitra, Balit Bangtan Kementerian Pertanian. Penanaman Budidaya Tanaman Purun ini merupakan program CSR Pilar Lingkungan Bank BNI Wilayah 9 Banjarmasin. Bantuan program CSR ini ke depannya mengharapkan akan menemukan teknologi yang tepat terkait budidaya purun agar dapat menghasilkan komoditas yang baik, sehingga teknologi tersebut bisa diterapkan oleh petani di kota Banjarbaru. Memang di Banjarbaru kita memiliki kampung tematik, yaitu kampung purun. Di sana memang sangat banyak mengrajin purunnya. Dan hari ini apabila ada order yang cukup banyak, ini memang kesulitan di bahan bakunya, yaitu purunnya. Dan hari ini kita kerjasama bersama Balitra dan BNI, mudah-mudahan kesulitan bahan baku ini bisa tertangani nantinya ke depannya Setelah ada penelitian dari Balitra, di Banjarbaru kalau saya bilang ini bukan daerah yang dimanja oleh alam. Kita tidak punya gunung, kita tidak punya pantai, kita tidak punya sungai yang luas, yang besar. Jadi memang salah satu bidang yang kita harapkan ini adalah bidang UMKM. Dan berdasarkan data yang kita terima di Banjarbaru ada sekitar 4.300 UMKM yang terdaftar di Dinas Operasi UMKM dan Dinas Perdagangan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah kota Banjarbaru dengan Bank BNI wilayah 9 Banjarmasin ini sebagai salah satu upaya memajukan sektor pertanian di kota Banjarbaru. Program CSR ini juga merupakan kontribusi positif yang diberikan manajemen BNI wilayah 9 Banjarmasin sebagai salah satu lembaga keuangan yang apresiatif dan peduli terhadap perkembangan perekonomian di kota Banjarbaru. Dari kota Banjarbaru, tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!